Terima kasih. Sudah terjadi tindak kekerasan dan sudah ada persesuaian antara alat munti yang satu dengan alat munti yang lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Saksi yang melihat secara langsung bahwa telah terjadi dua kali pemukulan pada saat hari Rabu tanggal 10 dan hari Kamis pada tanggal 11. Jadi ada tiga kali pemukulan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi baik temannya maupun temannya memanfaatkan pada saat di tempat kejadian berkara. Untuk pidana pasal menerapkan kesana tentang penyiaan selama warga Iwa tahun 2014 yang memang semua unsur kita masukkan. Karena juga penyakitian kepada kita. Ya kemarin kita melakukan perrekonstruksi untuk melihat sampai sejauh mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terduga AS terhadap korban. Apakah memang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam BAP oleh para saksi. Ternyata hasil dokumentasi kita, hasil kegiatan kita pada saat perrekonstruksi lumayan memang sudah sesuai. Dan posisi-posisi yang pun sesuai apa yang disampaikan oleh para saksi yang berada di tempat kejadian berkara. Motifnya ya tadi sudah saya sampaikan bahwa akibat daripada adanya perlawanan dari korban. Di mana korban tidak mau mengikuti kegiatan atau perintah-perintah dari seniornya ataupun dari pelatih. Sehingga membuat pelaku atau yang diduga berkara-kara tongkol karena tidak mengikuti daripada perintah-perintah yang kesantaran. Mungkin dari penyelidikan ada melakukan lainnya? Untuk sementara tidak ada ya karena dari beberapa saksi yang melihat sejarah langsung hanya satu pelakunya. Terima kasih telah menonton!